Halo teman-teman Superuser Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Superset di Ubuntu 2004 disini telah terbuka website Superset di superset.apache.org Apache Superset ini adalah software untuk visualisasi data untuk data exploration yang digunakan oleh orang di bidang data analytics Dari kumpulan data yang ada di database dengan software ini nanti bisa divisualisasikan agar lebih mudah dimengerti datanya memahami tren-tren yang terjadi di bisnis berdasarkan data yang ada Nah hasilnya nanti bisa seperti ini Ini untuk eksplorasi datanya dibuat grafik seperti ini salah satu contohnya dibuatkan dashboard dan bisa dilihat secara detail hasil grafik seperti ini itu berdasarkan di belakangnya ada SQL seperti ini database yang didukung ini banyak sekali dukungannya database-database populer ini sudah pasti didukung kalau mau lihat yang lain ada di sini nah ini banyak dukungan database-nya library apa yang harus kita install dan koneksinya ini apache superset ini open source kalau kita lihat di sini tidak ada misalnya kalau yang berbayar ada menu pricing meskipun berbayar tapi ada versi komunitasnya ada versi enterprise-nya dan ini di kelola oleh apache software foundation baik sekarang kita ke instalasi di sini di sini memakai ubuntu server 20.04 apache superset ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman python framework-nya pakai flux jadi kita harus apa butuh python kalau di ubuntu defaultnya ubuntu 20.04 defaultnya ada python 3.8 dan akan reverse proxy ke nginx supaya kita bisa baca akses pakai domain tambahkan ssl superset yang digunakan versi 1.3.2 baik kita install dulu pakai dependensinya setelah itu kita siapkan virtual environment-nya oke ini sudah install kita clear install virtual nv oke ini juga sudah sekarang kita buat user dulu untuk superset oke lalu kita login sebagai superset oke lihat disini sudah beralih ke user superset kita buat virtual environment dengan nama vnv oke sudah juga sekarang kita aktifkan virtual environment-nya oke ini sudah masuk di virtual environment-nya ini ada tambahannya vnv sekarang kita install superset dan library yang dibutuhkan kalau ini mau akses ke mysql tambahkan mysql client sesuai di dokumentasi kalau butuh mau koneksi ke database apa install database driver-nya kemudian terima kasih hai 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 baik librarynya udah terinstall kita lanjut Ayo kita inisialisasi database Hai Nick clear dulu hai 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 oke setelah itu Ayo kita export Hai environment variable untuk supersetnya Hai lalu kita membuat user admin untuk superset hai 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 username defaultnya admin Hai username admin enter saja Hai enter email Hai password Hai enter ulangi lagi Oke sudah selesai bikin usernya untuk admin lalu kita Hai load data contoh load example hai 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 baik data sampelnya sudah selesai Ayo kita lanjut lagi eh Hai jelankan combine superset ini untuk eh the power roles dan permission oke selanjutnya sekarang kita jalankan hasil instalasi superset menggunakan development server ini jalan di kita set di port 80.88 kita coba akses IP server 80.88 nah ini sudah bisa oke sekarang kita mau konfigurasi lagi superset proxy supaya aksesnya pakai domain plus HTTPS berarti ini kita cancel dulu stop development servernya ctrl c sekarang kita kembali ke sini kita keluar dari virtual environment di activate lalu kita keluar dari user superset kita bikin sistem di service dulu kita buat directory g-unicorn log oh ini ada yang keliru nih harusnya lognya itu di folder sini superset kita kembali dulu ke superset kita bikin directory di sini oke lalu kita exit oke kita coba lagi setelah itu kita buat service nya masukkan konfigurasi nya oke ini working user nya tadi makanya user superset folder nya tadi oke dan folder log nya tadi bikin di mana itu harus sesuai semua kita save lalu kita reload oke coba kita jalankan kita cek status nya superset oke tidak ada masalah ini aktif running kalau konfigurasinya tadi keliru service nya itu akan valid sekarang kita install nginx untuk reverse proxy nya oke ini sudah terinstall nginx kita jalankan membuat file konfigurasi server block untuk superset nya lalu kita masukkan konfigurasinya nah ini konfigurasinya tadi ini membuat socket geunicorn sock disini lokasinya kemudian ini subdomain yang digunakan silahkan disesuaikan dengan nama domain atau subdomain teman-teman kita save lalu kita restart nginx nya sekalian sekalian cek status oke tidak ada masalah sekarang kita coba akses tadinya pakai ip sekarang pakai nama domain oke berhasil terset terset nginx nginx reverse proxy nya kita tambahkan lagi ssl nya kita install let's encrypt untuk nginx oke ini sudah terinstall lalu kita request ssl nya gunakan sesuaikan nama domain nya dan alamat email untuk notifikasi notifikasi kalau ssl nya mau expire nanti baik menunggu verifikasi oke ini sepertinya berhasil oke successful sekarang kita refresh sudah selesai terinstall kita lanjut apakah ada tambahan oh tidak ada ini sudah siap digunakan oke bisa login nah tadi sudah ada kita load example ini kalau charge nya coba kita back coba yang ini kita back lagi kita cek yang dashboard langsung nah kira model nya kayak gini ini kalau dashboard ini sudah gabungan chart chart yang lain nah ini contohnya kalau mau koneksi database itu di salah disini database nambah database pilih pilih tipenya nah ini tipe database ini tidak akan tampil selama library nya belum terinstall kita harus install library nya dulu ini kalau mau connect ke database tipe myscale atau mariadb karena tadi library nya sudah terinstall tinggal masukkan ip server database port nama database username dan password serta label label untuk nama database yang dimasukkan baik jadi seperti itu cara instalasi untuk superset atau apache superset ini berbasis python yang sudah terbiasa atau pernah deploy framework python khususnya flux akan lebih mudah baik seperti itu video kali ini tentang instalasi superset di ubuntu 20.64 sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat selamat selamat